Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya akan melanjutkan pembahasan kemarin tentang materi Sekarang kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang klasifikasi materi dan pemisahan campuran Disimak ya Materi terdiri dari 3 jenis Ada yang bernama unsur, senyawa, dan campuran Unsur adalah zat yang tidak dapat disederhanakan lagi melalui reaksi-reaksi kimia Di bumi ini ada 118 unsur Di antaranya 92 adalah unsur murni dan sisanya adalah unsur buatan Untuk unsur sendiri terbagi menjadi 3 ya Ada unsur logam, ada unsur semilogam, dan ada unsur non-logam Unsur logam memiliki 2 kategori sifat Sifat fisis dan sifat kimia Untuk sifat fisisnya adalah mengilat, lalu konduktor Konduktor itu dia dapat menghantarkan panas dan listrik Lalu mudah ditempa atau dipipihkan Berwujud padat Kecuali untuk unsur raksa Dan mempunyai titik lelah tinggi Mudah dilenturkan Dapat dibuat paduan logamnya Untuk sifat kimia dari unsur adalah Elektropositif Reduktor Dan membentuk senyawa bersifat basah dan ionik Nah untuk unsur memiliki beberapa macam Contohnya itu ada litium Ada natrium Lalu ada kalium Lalu ada berilium Lalu ada magnesium Lalu ada kalsium Lalu ada sprosium Ada barium Ada aluminium Dan kromium Selanjutnya adalah unsur semilogam Unsur semilogam ini memiliki sifat-sifat yang cenderung Kepada unsur logam Dan unsur non-logam Jadi unsur semilogam memiliki kedua sifat Dari unsur logam dan unsur non-logam Sehingga dinamakan semilogam Contoh-contohnya itu ada unsur boron Ada unsur silikon Ada unsur germanium Lalu ada unsur arsenic Lalu ada unsur antimon Lalu ada unsur tellurium Dan yang terakhir ada polonium Unsur non-logam Nah kalau unsur non-logam ini mempunyai sifat yang berlawanan dengan unsur logam Beberapa diantaranya adalah Tidak keras Rapuh dan mudah patah Dan sifatnya berkebalikan ya Kalau tadi unsur logam konduktor Kalau non-logam isolator Artinya tidak dapat menghantarkan panas dan listrik Lalu tidak menghilap Sifatnya juga oksidator Biasanya oksidanya itu bersifat asam Dan titik didi serta titik lelehnya rendah Kecuali untuk unsur karbon Contoh-contoh dari unsur non-logam Ada banyak ya Ada hidrogen Ada karbon Ada nitrogen Ada fosforus Lalu ada oksigen Lalu ada selenium Lalu ada florin Lalu klorin Bromin Dan iodin Selanjutnya adalah Senyawa Senyawa adalah Gabungan beberapa unsur Yang dapat membentuk suatu zat baru Nah zat barunya ini lebih kompleks ya Sifat-sifat dari senyawa Ada banyak yang tentunya berbeda dari unsur ya Karena dia kan zat yang lebih kompleks Nah senyawa itu merupakan hasil reaksi kimia Antara unsur-unsur yang bersenyawa Lalu sifat-sifatnya itu berbeda Dengan unsur penyusun senyawa Perbandingan massa Unsur-unsur senyawa Tetap Lalu Tidak dapat diuraikan lagi Menjadi unsur-unsur penyusunnya dengan cara fisikal Tetapi harus dengan reaksi kimia Oke Senyawa terbagi menjadi dua Ada senyawa organik Ada senyawa non-organik Untuk senyawa organik Umum itu berasal dari makhluk hidup Atau dia memang terbentuk dari makhluk hidup Kalau yang senyawa organik Itu tidak berasal dari makhluk hidup Jadi kebalikannya Selanjutnya adalah Campuran Campuran adalah Materi yang tersusun atas dua zat Atau lebih Yang tergabung menjadi satu Campuran itu masih memiliki sifat-sifat dari zat asalnya Dan Proposisinya itu tidak tetap Jadi Untuk campuran Kalau tadi memang senyawa itu adalah Gabungan dari unsur Kalau campuran ini bisa jadi gabungan dari beberapa unsur Yang banyak gitu Atau bisa juga gabungan senyawa Atau bisa juga gabungan dari unsur dan senyawa Jadi ini memang yang paling kompleks Di antara unsur, senyawa, dan campuran Berdasarkan sifatnya Campuran terbagi menjadi dua Yaitu campuran homogen dan campuran heterogen Pernah dengar gak istilah homo, hetero? Nah kalau homo itu adalah istilah untuk sesuatu yang sama gitu Kalau hetero itu untuk sesuatu yang berbeda Campuran homogen adalah Campuran yang tersusun dari materi-materi penyusun benar-benar sama Jadi materi-materi asalnya Entah itu senyawa Nah senyawanya ini materi penyusunnya benar-benar sama untuk membentuk suatu campuran Salah satu dari campuran homogen Kalian pernah gak sih kalau lagi diare Terus disuruh minum oralid? Nah oralid itu adalah campuran dari air, gula, dan garam Air, gula, dan garam tersusun atas materi-materi asal yang sama Sejenis atau homogen Air memiliki rumus senyawa H2O Untuk gula memiliki rumus senyawa C6H12O6 Dan garam memiliki rumus senyawa NaCl Nah kesemuanya ini adalah gabungan dari unsur-unsur logam Seperti itu Karenanya disebut sebagai campuran homogen Selanjutnya adalah campuran heterogen Nah kalau misalnya ada dua istilah yang saling berkebalikan Pastinya sifatnya juga akan berkebalikan Kalau tadi homogen materi penyusunnya sama Kalau heterogen materi penyusunnya berbeda Jadi senyawa-senyawa yang dicampurkan itu berasal dari zat-zat asal yang berbeda Untuk campuran heterogen contohnya itu adalah Ketika kalian mencampurkan minyak dengan air Pasti mereka tidak akan menyatu tetapi tumpang tinggi Itu disebut dengan campuran heterogen Karena mereka asal zatnya tidak sama Jadi mereka tidak bisa menyatu Tidak bisa larut Kecuali air dengan garam Kalau ketika air dengan garam Karena mereka sejenis homogen Makanya garamnya bisa larut di dalam air Selanjutnya tentang pemisahan campuran Jadi karena campuran berasal dari berbagai macam unsur, senyawa Oleh karena itu campuran dapat dipisahkan Bagaimana cara memisahkannya? Memisahkannya itu tidak semudah kita memisahkan robot gitu Robot kan ada tuh ya yang tersusun gitu Dari beberapa part atau bagian Nah tidak semudah itu kalau untuk campuran Jadi ada beberapa teknik atau metode yang digunakan untuk memisahkan campuran Nah ini bisa berguna sekali bagi kalian di jurusan teknik komputer dan jaringan Karena ketika kalian ingin membuat suatu hardware gitu Kalian dapat mengetahui nih Campuran ini dengan campuran ini Ketika dipisahkan gitu Lebih baik gitu Jangan sampai salah menggabungkan campuran gitu Sehingga membuat hardware atau software yang kurang baik untuk manusia Atau untuk lingkungan juga Seperti itu ya Nah pemisahan campuran itu ada dengan cara filtrasi Nah lalu ada caranya dengan kristalisasi Lalu ada juga caranya dengan kromatografi Lalu dengan distilasi Dan itu saja ada 4 Oke sekarang saya jelaskan apa itu pemisahan campuran dengan teknik filtrasi Filtrasi itu udah gak terlalu asing ya Penyebutan filtrasi itu sering kita dengar bahkan ketika duduk di bangku SMP Filtrasi itu adalah penyaringan Nah bagaimana caranya Memisahkan 2 zat berdasarkan ukuran partikel penyusunnya Jadi partikel yang mempunyai ukuran lebih kecil akan lolos melewati lubang-lubang pada saringan Seperti itu dan partikel yang lebih besar akan tertinggal di saringan Kalian tau lah ya kalau saringan itu bentuknya seperti apa Ketika kalian di dapur Melihat ibu kalian lagi masak gitu kan Itu kadang menggunakan saringan Atau ketika kalian membuat indomie deh Kita mau pakai saringan ya Airnya melewati bolong-bolongan di saringannya Tapi mie-nya tetap ada di saringan Seperti itu Nah contoh penggunanya itu pada penyaringan air santan Dari ampas kelapa Sering melihat kan ya Kalau ibu kalian mau bikin opor, rendang Itu suka bikin santan Nah itu diambil dari serat-serat kelapa Yang diperas menggunakan saringan Terus ada juga Pemisahan garam dari pasir yang kotor Pada pengolahan garam Jadi ini kan Garam itu kan dari air laut ya Nah ketika difiltrasi Otomatis ada pasirnya kan Jadi ketika difiltrasi Agar yang kita ambil hanya garamnya Harus disaring Agar pasirnya tertinggal Tidak terbawa bersama garam yang akan kita konsumsi Seperti itu Selanjutnya ada Pemisahan campuran dengan kristalisasi Kristalisasi Berarti ini ada hubungannya dengan kristal-kristal nih Nah prinsip kerjanya itu Memisahkan suatu zat dengan zat lainnya Dengan cara mengkristalkan zat tersebut Artinya Zat-zat lain Atau pengotor yang terlarut Itu dipisahkan dari campuran Jadi kalau misalnya Tadi ya Seperti garam Jadi garam ini Nggak hanya Filtrasi Jadi garam pun bisa menggunakan cara kristalisasi Jadi pasirnya dikristalisasi Dan dibuang Sehingga garamnya saja yang dapat kita konsumsi Selanjutnya Pemisahan campuran dengan sublimasi Prinsip kerjanya ini Didasarkan pada sifat zat yang bercampur Nah Contohnya pada proses pemurnian iodium kotor Selanjutnya itu ada Pemisahan campuran dengan Kromatografi Nah jadi Prinsip kerja kromatografi ini Didasarkan pada Perbedaan kepolaran Antara partikel-partikel zat yang tercampur Pada medium tertentu Dengan pelarut tertentu Nah contohnya itu pada Pemisahan zat warna dari tinta Selanjutnya pemisahan campuran dengan distilasi Pemisahan dengan distilasi Atau Nama lainnya itu adalah penyulingan Nah dilakukan berdasarkan perbedaan titik didih Dari zat-zat yang akan dipisahkan Contohnya ketika pemisahan Fraksi-fraksi minyak bumi Bensin, oli, minyak tanah Dan lainnya Itu melalui proses pemisahan campuran dengan distilasi Oke Alhamdulillah Itu saja ya materi untuk KD 3.1 Yaitu tentang Peranan kimia dalam kehidupan Semoga ilmu yang Kalian dapatkan bermanfaat Dan bersiap untuk materi selanjutnya Yaitu tentang Struktur atom dan Sistem periodik unsur Oke Sampai jumpa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh